Seorang siswi SMP di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh 10 remaja wanita. Motif penganiayaan karena salah satu pelaku cemburu dengan korban. Ini jelas bukan untuk ditiru, tapi miris karena aksi perundungan dan kekerasan melibatkan para remaja wanita sebagai pelaku. Kali ini terjadi di sebuah rumah kosong di kilometer 20 Kecamatan Bintan, Timur Kabupaten Bintan. Bahkan aksi kekerasan terhadap korban yang juga masih duduk di bangku SMP, sengaja direkam dan tersebar di dunia maya. Setelah itu barulah polisi bergerak cepat menangkap para pelaku kekerasan yang terdiri dari 10 siswa SMP dan SD. Motif penganiayaan karena salah satu pelaku cemburu kepada korban yang dekat dengan kekasihnya. Pelaku kita kompulin tadi ada 4 anak, kemudian berperan sebagai mengirimkan atau mentransmisi ke media sosial berkaitan dengan kejadian dimaksud. Ada 3 orang anak juga, jenial wanita, kemudian selaku yang berperan memvideo kan, ada 3 juga, ada 3 anak juga. Karena para pelaku masih di bawah umur, maka kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinsos serta Disney Bintan untuk mengupayakan perkara tersebut diselesaikan melalui restoratif justice. Aulia Ihsan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau